Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan, Rahmat Allah seratus bagian. Yang satu bagian melekat pada sifat Allah Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih. Yang satu bagian, dari yang maha pengasih dan kasihnya tidak pilih-pilih ini, diturunkan ke dunia dari awal zaman sampai akhirnya, mencukupi untuk semua makhluk, manusia, hewan, ketumbuhan, batuan, sampai jin, semua mendapatkan bagiannya, tanpa pandang bulu, bahkan yang mu'min maupun yang kafir, yang muslim maupun khairu muslim, semua mendapatkan bagian dari Rahmat Allah, yang satu bagian yang disebut sebagai Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, kasihnya tidak pilih kasih. Semua mendapatkan. Sampai kuda pun akan berhati-hati dan mengangkat kakinya, supaya anaknya tidak terinjak. Sampai hari maupun selapar-laparnya tidak akan pernah memangsa anaknya. sedangkan yang 99 bagian dari Rahmat Allah itu, melekat pada sifatnya Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang dan sayangnya tidak berbatas, tidak berbilang. maka yang 99 bagian ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dianugerahkan sempurna kelah di akhirat, di dunia, dikaruniakan sebagai cicipan-cicipan, yang begitu manis, lembut, sejuk, segar, seperti di dalam majelis kita. Maka dulu guru-guru kita berpesan, jangan senang dulu, kalau dikasih, karena dikasih, belum tentu di, sayang. tapi kalau disayang, biasanya di, kasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena, sayang. jangan senang dulu, kalau dikasih, karena dikasih, belum tentu di, sayang. Contohnya, Fir'aun dikasih kekuasaan, tapi tidak disayang. Korun dikasih kekayaan, tapi tidak disayang. Bal'am dikasih ilmu, tapi tidak disayang. Abu Lahab dikasih nasab, keturunan mulia, tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang, biasanya di, kasih. Yang disayang Allah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'ab, Musa, Harun, Dulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya Aisyah, sampai Muhammad, alaihi, mustalatu, wassalam, mereka disayang Allah, maka dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena, sayang. Mereka juga diuji, mereka juga mendapatkan musibah, mereka juga mendapatkan bala, itu semua karena, sayang. meskipun tidak dikasih, pasti karena, sayang. Contohnya, ibu semua, punya anak, umur 3, setengah tahun, minta korek api, minta solar, minta petasan, minta pisau silet, minta gunting, dikasih tidak. Kenapa kok tidak dikasih? karena sayang. Maka kalau ada doa kita belum dikabulkan Allah, tidak diberikan oleh Allah seperti yang kita minta, mungkin karena, sayang. Allahuyahfaduh G.H.J. Ahmad Bahaudin Ursalim, Gus Bahak, cerita, ada seorang ibu, menghadap beliau, dan menyampaikan, Gus, mbok tolong suami saya, didoakan biar kaya, Gus. Dari dulu kok miskin, terus gak gablek duit, Gus. Tolong ya Gus, didoakan biar kaya. Gus Bahak menjawab, sebentar Bu, sebelum saya doakan kaya, saya tanya dulu, kira-kira nanti kalau suami ibu sudah kaya, kira-kira seleranya masih ibu atau ganti yang lain? Sekarang kan miskin, seleranya ibu. Kalau nanti sudah kaya, apakah seleranya tetap ibu, apa ganti yang lain? Sang ibu langsung meralat. Gak jadi, Gus. Kalau gitu, gak usah didoakan kaya. Tapi, mbok didoakan cukup. Ibu-ibu, pilih cukup atau pilih banyak? Pilih cukup atau pilih banyak, Bu? Cukup banyak. Kata guru kita, kalau punya sepatu banyak, tapi tidak ada yang cukup, repot apa senek? Repot. Maka benar kalau milih, cukup. inilah rahmat Allah, kalau di dunia yang penting cu, cukup. Tapi di akhirat, insya Allah, disempurnakan. Dan hari ini, di majlis ini, dicicip-cicipkan untuk kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.